Hai semua kali saya bikin kelapa tart roti tawar ini dia hasilnya kayak gini cara bikinnya kayak biasa ini gampang aja pertama kita siapkan dulu 4 lembar roti tawar saya pakai yang double shop dipotong-potong ini pakai roti kayak gini biar aromanya lebih enak dan lebih empuk kemudian pindahkan ke dalam wadah ini wadahnya bebas aja mau yang bening atau mau loyang biasa yang penting tahan panas nah kemudian masukkan sebanyak 3 butir telur utuh lalu 110 gram gula kemudian tambahkan juga 2 butir kelapa yang sudah dikeruk kemudian 25 gram kismis 25 gram almond yang sudah dipotong-potong kemudian 1 sendok teh setengah sendok teh kayu manis bubuk dan 1 sendok teh vanila kemudian 50 gram mertega yang dicairkan diaduk semuanya sampai tercampur rata kemudian masukkan sebanyak 500 ml susu cair atau bisa juga dicampur dengan santan dan krim jadi rasanya nanti lebih gurih kalau tidak ada ya sudah susu saja kemudian ini dipindahkan ke dalam roti yang tadi seperti ini masukkan semuanya sampai habis nah selanjutnya diatasnya taburi lagi dengan kismis lalu taburi dengan almond ini almondnya sudah saya panggang sebentar kemudian dicincang nah ini di loyangnya dikasih air kemudian dipanggang selain dipanggang bisa juga dikukus ya moms nah ini memanggangnya saya pakai oven neo dari Mito ini dipanggang selama 50 menit di suhu 175 derajat celsius kira-kira dengan api atas bawah nah ini oven neo itu sudah ada lampunya ukurannya mungil banget dan biasa saya pakai sehari-hari untuk baking nah ini dia hasilnya hasilnya rata ya bagian atas coklatnya lalu taburi dengan kayu manis bubuk selanjutnya ini sudah bisa disajikan nah lebih enak kalau menyajikannya dalam keadaan dingin jadi baiknya ditaruh dulu di dalam lemari es selama semalam baru disajikan atau 1-2 jam lah sampai dingin nah ini asli benar-benar enak banget gampang kan bikin ya selamat mencoba